Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab keempat belas Pada bab keempat belas ini Imam Bukhari menuliskan Memakai minyak wangi kemudian mandi sementara sisa-sisa minyak wanginya masih bukas Kau muslimin rahimahumullah, sebelum membaca hadisnya ada baiknya kita kasih prolog seperti ini Ini ada peristiwa begini Seseorang mau mandi, yang dimaksud disini tentu mandi junub lah kita kan gitu ya Mau mandi itu memakai minyak wangi Kemudian dia mandi, setelah mandi sisa-sisa atau bekas-bekas minyak wangi dan baunya itu masih ada Nah kira-kira begitu Nah hal yang seperti itu dipergorekkan Tidak diharamkan, tidak juga minyak wanginya, najis dan lain-lain tidak Nah sekarang coba mari kita baca hadisnya Hadis nomor 270 Haddasana Abu Nu'man kola haddasana Abu Awanah ngad Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir ngad Abihi kola Sa'al tu nga isyata pada kartu laha kola ibni Umar Ma'hibbu an'usbihah muhriman amtahu tiban Fa'kola nga isyatu anna toyabdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Summa tofa fi risaihi summa asbaha muhriman Abu Nu'man meriatkan kepada kami, ia berkata Abu Awanah meriatkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir Dari ayahnya, ia berkata Aku bertanya kepada Aisyah seranya menyampaikan kepadanya perkataan Ibnu Umar Aku tidak suka memakai ikhram dengan menyemerpakan minyak wangi Sisa-sisanya masih membekas padaku Maka Aisyah berkata Sungguh aku pernah meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan minyak wangi Kemudian beliau menggirir istri-istri beliau Lalu berikhram Jadi disini menceritakan bahwa ada seorang sahabat Yang tidak suka Kalau bekas minyak wangi itu masih tersisa ketika beliau itu ikhram Nah kemudian Sisa-sisah menceritakan bahwa beliau pernah memakai kain minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah menggirir istri-istri beliau Mandi dan memakai bakal ikhram Sementara bekas minyak wangi itu masih tercium dan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya tidak mengapa Lalu hadis berikutnya hadis nomor 271 Haddasana Adam Kola haddasana Sohba Kola haddasana Al-Hakam Ngan Ibrahim Ngan Aswad Ngan Ahisya Kola Al-Hakam Al-Hakam Mereka melihatkan kepada kami dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisah Ibrahim berkata Seolah-olah aku melihat kilauan minyak wangi dari belahan ramut Nabi sallallahu alaihi wasallam Sementara beliau dalam keadaan berihram Jadi kalau dipakainya sebelum memakai pakal ikhram itu tidak jadi masalah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watum alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh